Sebanyak 12 personil polisi Pamong Praja dibantu polisi taman berdiri di setiap titik masuk serta keluar area tampuk pinang pura guna menghibau kepada pengunjung maupun masyarakat yang melalui area tersebut untuk memutar arah serta pulang. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di area tersebut. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pemang Pinang, kegiatan tersebut dilakukan karena setiap sore masih banyak masyarakat yang berkunjung dan terpantau tidak mematuhi protokol COVID-19. Bahwa kawasan Tampuk Pinang Pura, Taman Dialopa dan Rumah Tampuk Pinang Pura ini ditutup untuk sementara waktu untuk kita pencegahan COVID-19 ini. Sampai dengan, akan dibuka nanti kalau pemak sudah aman, ini akan kita buka kembali. Sementara itu Kepala Camat Garunggang akan mengerahkan anggotanya guna memantau lokasi tersebut selama ditutup. Ya, kita akan terus membantu membuat pemanfaat baik di siang maupun malam hari, termasuk juga nanti dibantu dari Pak Ete maupun Pinang Pura Rangang. Hal serupa juga dilakukan oleh Kasat Pol PP, Pangkal Pinang yang menginstruksikan anggota Sopo PP agar berjaga di area tersebut. Masih ada, karena mereka ini kan otomatis ada di post COVID-19 terdekat, 2 post COVID-19. Kemudian akan mengolaborasi dengan polisi taman, Pertam itu. Nah itulah gunanya Pertam, kerjasama dengan polisi, sama-sama untuk menjaga aset dari pemanfaat. Dari Kota Bangapinang, Eji Andino, TV Arribang Kabelitung melaporkan.